Kekayaan di Jerman Pumbar di Saptap itu sebanyak 3 miliar dinar 1 dinar kira-kira 4 gram emas, 1 gram katakanlah 500 ribu Jadi 2 juta kali 3 miliar sama dengan 6.000 triliun 6.000 triliun itu kalau dibagikan kepada setiap sahabat yang katakanlah jumlahnya 124 ribu Maka setiap orang sahabat punya harta kekayaan sebanyak 48 miliar rupiah Setiap orang, jadi enteng mereka sedekat 1 juta, 2 juta, 1 miliar enteng 35 tahun besar Republik Indonesia, merdeka tahun 45, jadi berapa tahun? 72 tahun, mengusahakan pertanian, perdagangan, pertambangan, perindustrian Kekayaan apa yang datang? Bukan kekayaan, setara-setara, hutang yang kata di negeri yang ijoroy Seri Muryan itu menerangkan di liputi mas media, setiap orang Indonesia, setiap bapak dan ibu yang hadir disini Punya hutang 13 juta rupiah Nanti kalau mati harus berpesan kepada anak-anak Nanti kalau abang mati, saya akan hutang kepada IMF 13 juta rupiah Karena kalau mati syahid pun ada hutang, itu ditangguh dulu masuk surga Bayi baru lahir, lepas diazankan, dikomatkan Ingatkan eh, nah kamu hutang 13 juta, kamu cukup-cukup besar Kenapa? Kita ini lupa eh pisang Lupa sistem ekonomi langit yang dibangun Rasulullah Mata sekarang, 1 juta masjid diberikan Allah kepada kita, bangsa Indonesia Menjadi tanggung jawab kita 1 juta masjid, bagaimana cara menjurutkannya? Pertama, sediakan makanan Ini adalah strategi Mesir Khadidah Dan ini dipakai terus di dalam sejarah Kita membaca sejarah 2 per 3 kekayaan orang Mekah itu ada di dalam Mesir Khadidah Itu habis setiap hari kasih makan Bukan satu RT, bukan satu RW, bukan satu kerurahan Satu kota Mekah itu tiap hari ditakir oleh Mesir Khadidah Bukan ngajak sholat orang Mana ada sholat yang sudah di Khadidah Cuma ngajak makan Yang makan pagi, makan siang Agak makan, agak makan, agak makan Coba, habis ke FF Sekarang ini, umat dalam keadaan tidak siap ngajak sholat Tapi siang jajak makan Nah, bagaimana? Jangan makan Satu kata Satu kata Durian, durian Kenapa majlis tahlilan penirangi daripada sholat isya? Insya Allah Kami di Mekasa Diundang di sebuah majlis tahlilan Sholat isya 2 sholat Sholat isya 2 sholat Sholat isya Tapi tidak ada satu orang pun yang beranjak Kenapa? 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 Nasib notan sudah nampak Gatos meja Nasib dos Kata sebuah majlis tahlil Masih tahlil Masih tahlil Masih tahlil Nasib dos sudah nampak Tidak ada yang beranjak satu turun Ya Allah Sayulah Tahan 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 Kata Tahan Tahan Y 아니라 사 Tahan Tahan Saya bersama Kepala Kemenang Bung Kuru di Pondok Arie, kami dari Florba Storos Kalau yang tadi itu menjadi majelis Duka Cita, ini majelis Suka Cita Besok dia mengunikah, jadi malam ini dia mengundang untuk makan-makan Masjid sampai dua soh, sampai diselesai sholat Kami langsung diajak ke sana, saya agak pelan dikit kena, sampai disana, saya sudah di soh ke dua belas Ya Allah, masjid lah soh ke sana dua belas Jadi umat hari mingga siap diajak sholat, tapi siap diajak makan Makan, sediakanlah, sediakanlah Jadi kita semua pulang ini harus sediakan makan, dimana kita sediakan makan? Sediakan makan dimas, jin Sediakan makan dimas, jin Sediakan makan dimas, kita baca sejarah Aku bakar sias yang panas Dia pergi ke sini Gak lama mengisuh rumah Eh, apa di sini? Gak kanya di sini? Aku lapar Eh, apa di sini? 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 Gak tahu Mereka gak nelfoner, mereka akan pulut, gak canjikan, ada WA zaman itu Gak lama datang Rasulullah Eh, Rasulullah sih Telefon dulu Gak SMS dulu Gak WA dulu Gak chatting juga Tiba-tiba muncul aku Jadi kaget di sini yang muncul Oh, saya coba kan? Aku bakar Mana kan suami? Entah lah Bu, panjang diri Oh, eh, suami ada Rasulullah dulu Langsung itu Pergi tangkap kambing, potong Pergi ambil urma Bawa yang mentah, yang mentah, yang matang itu Dia datang ke Rasulullah Coba Jadi kita ini, saya ini, dan bapak ini Semuanya Kita ini Punya hak untuk datang di beribang bintang makan di rumah siapa saja di sini Inilah sistem islah Bukan keperjanjian Kita bisa datang ke rumah mudir Ha? Ya, nah, dan berapa ya? Paper Halal, halal Coba Coba Makan di warung itu Bidah, saudara-saudara Beritahu saya Di warung mana, Rasulullah kemana Allah Ya, membuka sejarah Jadi Dua lembaga Akan membantu Kelo Sisteri Islam di bangkit Satu, kayak setorang Bapak Tere ini 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 Membangkul Karena saya punya hak Untuk nginep di rumah Bapak ini Tiga hari Saatnya Saatnya bernak Bedatang di sama istri saya Dua saat ini Dua saat itu Dua saat ini Udah dibawa Bukan, bapak Dua-dua datang, bapak Mana? Saya punya hak Dua-dua saat ini Hari kasih panas Tiga hari Saya paling siap nih Menerima saya ini Ya Aduh potong siap Murah ada musik di Pakistan yang sudah pernah di Pakistan tahu tiap hari ada 7000 orang makan di sana, lebih dari 70 negara yang paling datang ke sana makan 3 kali, pakai susu, pakai buah kenapa orang suka datang ke 7000? kan sudah dikasih maaf kan, kalau cuma cara-macar melu, malas malas cara-macar melu, di India sepuluh musjid, 5000 orang berpahami di Bangka Desa musjid, 5000 orang berpahami makan ini strategi, dan inilah rahasia Nabi yang menyatukan hati rumah satu, makan-makan, dua, jalan-jalan ini rahasia Nabi, kenapa orang umro itu satu hati betul? kan jalan-jalan makan makan, makan-makan jalan-jalan ke puncak lawak eh puncak lawak, orang ke jawa, ini oleh orang pepe sampai takut satu hati itu, ini rahasia Nabi, satu orang ke atur itu makan-makan, jangan-jalan, makan-makan, jangan-jalan, semua hal dan, apa rahasia, kenapa masjid-masjid di India, Pakistan, Bangladesh itu maaf padahal, menurut kita ini sama Juni belum pernah tinggiat ada perempuan masuk masjid pernah gak ngeliat perempuan masuk masjid? karena perempuan ini paham tanggung jawabnya ada empat laki-laki yang harus dikirim oleh setiap satu perempuan empat laki-laki ini ada tanggung jawab setiap satu perempuan satu perempuan, satu suaminya, dua ayahnya, tiga saudara laki-laki, empat anak laki-laki inilah makhluk laki-laki kalau di kampung itu ada empat puluh orang perempuan maka di masjid itu harusnya ada empat setelah puluh laki-laki setelah sepuluh puluh setelah sepuluh puluh laki-laki setelah sepuluh puluh empat kali empat, enam belah padi kalau ada empat puluh perempuan harusnya ada empat ratus laki-laki nah, perempuan di Indonesia banyak tidak faham tanggung jawabnya ibu-ibu ini si muslim dikasih tahu inilah sistem ekonomi lagi mamutkan masjid mamutkan masjid rame-rame tapi untuk orang mengundang orang datang masjid itu sediakan makanan itu yang penting kemarin saya jalan bersama orang politik saya tanya kalau ada dua partai politik yang mau bikin kampanye partai nomor satu menyediakan beras dan gula partai nomor dua menyediakan kertas dan bulpen buku dan bulpen kira-kira orang datang ke pantai nomor satu ke nomor dua orang-orang nomor satu ada makanan semua jadi makanan dan itulah sebabnya ini kalau saya pergi kemana? ke Madura di Madura di Madura oh ini si makanan ini saya hilangin kasih makanan kepada jamaah ini saya di Makassar oh ini kasih makanan nanti contoh pun dari Makassar ini beliau disini kalau saya di mana itu dikirimkan kasih makanan karena ini ekonomi lanjut ini ruh inilah yang disebut ehkisar ehkisar tidak akan berkurang orang yang kasih makanan tidak akan berkurang berkurang subhanallah berkah ini mamut ke masjid dan caranya kasih makanan yang kedua ajak jalan-jalan ajak jalan-jalan nanti kita pulang ke masjid kita tetapi kita ajak jalan-jalan kalau satu rumah dari satu hari berkunjung sudah terlahir kata Nabi man alhamdulillah ayyub sata ayyub sata alhamdulillah rizki ayyub sata alhamdulillah siapa mau di lapangkan rizkinya dan dipanjangkan rizkinya sambung sudah terlahir ini resep lahir resep Rasulullah ada dua perkara orang mau satu panjang umur dua rizki lapan rizki banyak orang itu ajak jalan paru pagi makan obat minum jamur supaya panjang umur padahal tidak ada jalan orang mau minum jamur minum kalonji umpamanya terus panjang umur gak ada jalan-jalan terus yang kedua supaya dilapakkan rizki ada orang kerja lombor siang malam pagi kerja siang kerja malam kerja supaya banyak di sini tidak ada jalan-jalan nah perkara-perkara ini tidak ada jalan-jalan tanam tidak pasti tumbuh ada petani di sini ada pengalaman kan tanam tidak pasti tumbuh tumbuh tidak pasti buah buah lagi tidak pasti panen panen lagi tidak pasti bisa dijual dijual lagi tidak bisa tidak pasti untung untung lagi tidak pasti menjadi rizki kita ada orang datang ke laut pini menantap pikan besar ternyata dia yang ditangkap pikan besar di jawa timur ada orang dari tanam untuk mengeluarkan minyak ternyata yang keluar lumpur dalam perkara dunia gak ada janji Allah janji Allah itu dalam amal-amal agama alamatnya dikasih tahu oleh Allah kemudian Allah kasih tangganya as-salatunya rajul ini sholatutu mi'ratnya tangganya karena buah-buah bukan datang dari durian coba belah oh durian ada gak buah durian di dalam batang durian gak ada gali tanah apakah ada buah durian di batang tidak ada itu dari langit durian dari langit maka orang ramai-ramai naik ke langit memetik itu buah-buahan yang masya Allah Allah akan mampu itu contoh yang belakangan ini bupati morowali siapa namanya itu di tarik bagaimana ceritanya tiba-tiba Allah keluarkan dia katakan saya perintahkan semua orang satu kabupaten dimasuk masjid sampai diabsit di masjid RT, RW, Lurah, Cahmat, Imam, masjid semuanya harus mengabsit jamahnya subhanallah Allah keluarkan nikel dari bau bumi sekarang morowali menjadi kabupaten terkaya sejudi desain sekarang Turkiya dulu berhutang banyak kemudian Syekh Erdogan tampil memimpin dia perintahkan sholat dan sholat sekarang bebas hutang satu negara ceknya itu bekas Rusia itu juga dikaburan dulu tapi presidennya perintahkan sholat dan sholat itu semua menteri lima waktu diabsin di masjid kalau gak masjid dipecat coba itu sekarang negara ceknya menjadi kaya lain ini sekarang tadi saya sudah ceritakan bagaimana sahabat jadi ini sistem ekonomi langit makmunkan masjid makmunkan masjid walaupun satu rumah satu hari tapi kalau sebulan itu ada 30 rumah kalau dua orang yang buat maka sebulan 60 rumah tapi kita ingin ditimpa dua penyakit N penyakit penyakit malas dan madu ini dua penyakit yang harus kita umbati males dan madu tidak cukup kita bolak-balik umroh tidak cukup tapi kalau kita niatkan waktu kita umroh itu kita mau dakwah orang dari berbagai negara dari berbagai pulau pulau di Indonesia pak buku kita punya 17 pulau di Indonesia 17 pulau itu saya sampaikan kepada di semua universitas di Afrika Selatan di Azatil teman-teman itu mahasiswa datang dari 48 negara saya katakan baik saudara saudara ini pantas untuk da'u Indonesia karena kami memiliki 18 17 pulau kalau saudara datang satu hari satu pulau saja maka saudara akan kembali ke negaranya setelah 46 tahun satu hari di Sumatera satu hari di Jawa satu hari di Sulawesi satu hari di Maluku satu hari di Ternate satu hari di Giliat itu 46 tahun berkembali dan orang Indonesia memiliki sifat seperti air karena kami ini negara juga ada di atas air nah air itu sifat yang lembut Indonesia lembut lembek gitu ditaruh di kelas berbentuk kelas ditaruh di ember berbentuk ember dikasih garam jadi asli dikasih gula jadi manis masuk ke Indonesia mudah dibentuk nah siapapun yang datang membentuk ini maka dia akan ikuti dulu ketika datang rock and roll semua jadi rock and roll rock and roll